Intro Bukan rahasia lagi bahwa ARMY di dunia disihir oleh visual BTS V yang sangat mempensona dan suara unik, dalam dan menenangkan yang mengejutkan. Sekarang dia membuat semua orang terpesona dengan segala rekor yang dapat dia cetak baru-baru ini. Berikut adalah berita-berita dan rekor terbaru yang diraih oleh V, serta kebaikan yang dia miliki. Yang pertama, V BTS menjadi legenda K-pop baritone yang pertama dan satu-satunya. Sekarang dia membuat semua orang terpesona dengan menjadi satu-satunya orang Korea, keluarga negaraan ganda tidak termasuk, yang masuk dalam daftar baritone dalam musik non-klasik. Dengan orang-orang seperti David Bowie, Kurt Cobain, Elf Presley, Frank Sinatra, dan lain-lain. Dalam industri didominasi oleh tenor atau sopran, V BTS alias Kim Taehyung tidak asing dengan memecahkan stereotip untuk berhasil. Dalam American Hustle Live, Iris Stevenson, dikenal sebagai Sister Act, memuji V ketika ia hanya pemula belajar dasar-dasarnya dengan mengatakan, Kamu memiliki suara yang luar biasa, pertahankan itu. Sangat menyenangkan orang-orang merasakan sesuatu ketika kamu bernyanyi, ya teruslah. Suaranya sering diberi label sedalam samudera oleh netizen. BTS seperti setiap grup K-pop lainnya menyukai tenor atau sopran, tidak mengherankan melihat vokalis utama menjadi tenor, terlepas dari kualitas suara dan teknik. Suara V menonjol sebagai satu-satunya vokalis bariton lirik dengan tiga tenor lainnya dan tiga bariton, garis rap, dalam musik sesuai ahli vokal yang sebenarnya. Meskipun sebagian besar lagu BTS ditulis untuk rentan tenor yang lebih rendah, yang tidak sesuai dengan tipe suara bariton, rentan vokal V yang lebar memungkinkannya untuk bernyanyi bersama tenor tanpa selalu menekan pada pita suaranya. Lagu V Singularity adalah lagu R&B dengan basis Neo Soul. RM berpartisipasi dalam menulis lirik, dan lagu ini menampilkan suara baritonnya yang unik. Taehyung yang mudah memukul nada tinggi yang menunjukkan jangkauan vokalnya yang sangat besar. Satu-satunya nada tinggi yang penting. Untuk bariton di K-pop, V memiliki jangkauan vokal terluas, yang berarti ia memiliki potensi untuk memukul oktav tinggi dengan mudah. V BTS dianggap sebagai salah satu vokalis terkuat di BTS, dengan dukungan nafas yang kuat dan tetap santai dalam rentan kenyamanannya, dengan kemampuan untuk beralih ke falsetto, dengan kemudahan dan kemampuan relatif untuk tetap santai hingga C4 dan D4. Ia juga dianggap sebagai salah satu penampilan live paling stabil di BTS. Fans di seluruh dunia senang melihat BTS V yang menciptakan istilah I Purple You, mencapai seluruh potensinya di masa depan dengan mendesak Big Hit untuk membantu anak laki-laki favorit mereka dengan pelatihan vokal yang tepat. ARMY sedang menunggu permata lainnya dari V. Yang kedua, V BTS menghancurkan catatan baru di SoundCloud, membuat sejarah lagi. Tidak banyak artis mapan yang merilis musik mereka secara gratis akhir-akhir ini, tetapi boy band K-pop populer BTS adalah salah satu artis yang melakukannya tanpa ragu. Hampir semua anggota dalam band beranggotakan tujuh orang ini telah merilis lagu solo mereka, baik itu komposisi asli mereka, kaset-kaset campuran mereka, atau cover lagu di situs. Salah satu anggota baru-baru ini membuat sejarah, dan lagi-lagi hari ini mereka mencapai tahu nggak sejarah baru. Kim Taehyung alias V BTS adalah satu-satunya anggota yang memiliki 5 lagu di top 10 yang paling banyak didengarkan. Dua cover BTS, Hug Me, yang menampilkan anggota J-Hope, dan Adele Someone Like You baru-baru ini bergabung dengan daftar lagu aslinya, 4 O'Clock, yang menampilkan anggota RM, Winter Bear, dan scenery di top 10 yang paling sering didengarkan. Ia menempati posisi 2, 3, dan 4 di top 5 dan coba debak. Semua ini adalah kreasi aslinya sendiri. V BTS adalah satu-satunya artis Korea yang memiliki 3 lagu aslinya, yang memiliki lebih dari 50 juta stream di SoundCloud. Dengan dirilisnya Winter Bear, BTS V menjadi satu-satunya anggota jalur vokal band yang memiliki 8 lagu komca, yang terakreditasi dengan namanya sebagai penulis lirik atau pemboser. Suatu pencapaian yang luar biasa Pesona BTS V tidak dapat disangkal pada tahap ini. Memiliki cover lama naik ke lagu-lagu yang paling streaming, menunjukkan bahwa orang-orang ingin mendengarkan lebih banyak musiknya, dan dengan penuh semangat menunggu dia merilis lebih banyak ciptaannya. Suara melodiknya yang sangat langka di industri K-pop sangat menenangkan untuk didengar, dan lagunya, baik itu lagunya sendiri atau cover, agak berbeda dari lagu-lagu run of the mill biasa, yang kita dengarkan untuk setiap hari. VBTS adalah anggota pertama yang sepenuhnya menjual Speak Yourself Final untuk MD baru-baru ini di seluruh dunia. BTS baru-baru ini mengumumkan lag terakhir untuk tour Speak Yourself mereka. Merchandise baru resmi untuk tour terakhir mereka di Waveli, siap dijual dan dengan hat-trick yang luar biasa. Tiga item untuk Kim Taehyung alias VBTS terjual habis pertama di seluruh dunia. Piket gambar BTS P, K-ring-nya, dan mini flag-nya terjual habis lebih cepat dari yang Anda bisa berkedip. Taehyung menjual image piket baru pertama di grup. Bendara mininya habis terjual juga. Dia juga menjual K-ring Akrilik Imut pertama juga. Popularitas Kim Taehyung sekarang hampir tidak bisa disangka lagi. Dia menjual segala sesuatu yang namanya melekat padanya. Sepertinya merek BTS P sedang naik fenomenal. Anjing V BTS, Yontan, membuat semua orang cemburu lagi. Pada 9 Oktober, V memposting vlog sebagai bagian dari seri vlog liburan BTS. Saat istirahat, V menghabiskan waktu bersama teman-teman wuganya. V dan Yontan tidak dapat dibisahkan selama liburan V. Mereka berbagi makanan, mencium, camilan, dan berpelukan. V BTS tidak dapat disangkal memikat semua orang karena dia terpilih sebagai pangeran tampan dari K-pop. Jika seseorang diminta untuk menyebutkan idola K-pop yang paling menarik dan tampan, dari atas kepala paling otomatis akan memikirkan Kim Taehyung alias V dari BTS. Pria paling tampan nomor satu di dunia pada tahun 2017, 2018, dan 2019 juga layak menerima gelar itu karena ia memiliki wajah yang sangat cantik. Tidak mengharankan bahwa V BTS menenangkan jejak pendapat lain yang menyatakan dia pangeran tampan dari K-pop 2019. Sepertinya, masyarakat umum sepakat dengan suara bulat bahwa dia memang idola paling menarik mengingat fakta bahwa dia memiliki teman di seluruh industri. Kim Taehyung baru-baru ini juga dalam berita karena seorang ahli bedah plastik terkenal mengatakan bahwa banyak orang yang ingin menjalani operasi plastik ingin terlihat seperti dia. Dia kemudian menambahkan bahwa Taehyung memiliki rasio emas yang sempurna di wajahnya, dan itu membuatnya memiliki wajah yang sangat unik dan cantik. Ini jelas diamati oleh fotografer profesional dan artis rias terkenal, karena V BTS terpilih sebagai yang pertama dalam kategori pria Asia dalam Fashion Face Award, yang terdiri dari juri dari semua profesional terhormat di domain mereka sendiri. Sungguh, Kim Taehyung alias V BTS memurnikan arti kecantikan atau ketampanan. Dia membuat kata-kata seperti cantik, indah, dan lain-lain, merasa tidak memadai karena tidak mungkin untuk menjelaskan dengan kata-kata betapa indahnya dia. Koreanet bereaksi terhadap sikap baik V BTS terhadap bayi itu, dan memanggilnya Angel Gomodori. V BTS atau Kim Taehyung kembali menunjukkan betapa peduli dan berbelas kasihnya dia. Saat berjalan menuju penerbangan BTS ke Riyadh, ia melihat seorang wanita dan seorang anak kecil jatuh di dekatnya karena semua lalu lintas perjalan kaki. Dia berhenti dan menunggu sampai dia memastikan bahwa anak kecil itu baik-baik saja, bahkan mengelurkan tangan seandainya seseorang membutuhkannya. Dia yang paling manis, sikap bijaksana V terhadap bayi kecil dan ibunya menjadi topik hangat di deku. Koreanet bereaksi, Aigo cantik, dia bisa menggendong bayi karena Taehyung berhenti dan jadi tidak ada dorongan untuk memindahkan orang. Mengapa dia membiarkan bayi itu berdiri di sana itu berbahaya? Bagaimanapun Taehyung benar-benar seorang malaikat. Angel Gomodori Jadi, bagaimana menurut kalian tentang V yang bayi hati dan julukan sebagai pria tampan di K-pop ini? Apa wajahnya juga dapat menghebrati sekalian? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Bye, bye. Abangetan dan subscribe